Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman teman disini akan saya bagikan pemumpukan yaitu mumpuk jagung pertama itu sebaiknya bagaimana terus waktu yang tepat itu bagaimana jadi waktunya terus pupuk yang dimasukkan jadi kalau kita salah dalam memupuk bisa bisa setelah dipupuk pertama rata rata bule ya merata bule jadi yang perlu diperhatikan adalah pupuk yang dipakai juga terus cara memupuk ini jagung saya yang ada disini genap satu bulan ini posisinya di kebun ya mengandalkan curah hujan nanamnya saya sistemnya jarwo jarwo itu jajar legowo ya kalau kita nanam per baris ini lebih muat banyak ya kalau kita per baris itu akan nampak uyul-uyulan kalau seperti ini ini pun sebenarnya uyul-uyulan tapi karena saya biar lebih banyak yang muat masuk jadi saya tanam sesim jarwo terus penanaman disini saya rapat ya ini jaraknya itu gak ada satu jengkal kira-kira cuma segini ya sekitar 18 cm rata-rata tunjutan sampai sana jadi waktu memupuk yang tepat itu adalah 2 minggu ya misalkan kita ingin memupuk lebih awal sekitar 10 hari silahkan ya jangan terlewat dari 2 minggu pengalaman saya itu ya kalau telat memupuk tanamannya gak bagus terus pupuk yang dipakai itu sebaiknya apa jadi kalau pupuk itu sebaiknya kalau saya kalau musim hujan seperti ini jangan mengandalkan orea saja kalau kita memupuk orea saja unsur N yang terlalu tinggi itu menyebabkan tanaman jadi rawan terkena penyakit termasuk bulit jadi sebaiknya kita tambahi dengan NPK NPK itu apa kalau NPK kalau di apa itu kalau secara subsidi itu adalah PONSKA tetapi kalau PONSKA yang saya perhatikan di forum-forum ya itu saya lihat PONSKA itu banyak yang rancu banyak yang bingungkan karena sebenarnya itu adalah pembenah tanah tetapi nulisnya itu mirip-mirip PONSKA jadi sebaiknya kuncinya perhatikan ada tulisannya unsur N P dan K itu tertulis 16 16 16 ya kalau teman-teman beli NPK jadi itu saya mempunyai saran sebaiknya beli yang ada unsur mikronya jangan unsur N P dan K ada unsur mikronya seperti zinc seperti boron magnesium jadi itu sebagian pupuk NPK sudah ada yang seperti itu jadi logikanya gini kalau teman-teman memupuk dengan unsur komplit tanamannya itu menjadi lebih sehat dibandingkan tanaman yang dipupuk cuma oreas saja tanaman yang sehat itu akan lebih tahan terhadap penyakit jadi secara logisnya seperti itu ya jadi saya tunjukkan juga seperti apa saat saya memupuk ya ini pun yang terlewat tetap ya sampai sekarang belum saya ini ya jadi nanamnya ini jarwo ya ini jarak disini 95 eh 90 ini 45 nah disini ada lurusnya pohon ini ya ini lupa belum ditanami sampai sekarang ya belum ditanami karena nanamnya ini memang tanpa sekulam satu kali tanam langsung tumbuh saya lihat tumbuh semua saya lihatnya dari sana enggak tahu disini ternyata ada yang terlewat jadi hasil pemupukan jarak selepas dua minggu ini kan umurnya satu bulan genap satu bulan itu empat minggu ya jadi dua minggu yang lalu saya pupuk pupuknya sudah meresap dalam tanah sudah dimakan oleh akar jagung ya jadi jagungnya sudah lumayan sudah sudah bagus mupuk jangan sampai telat pupuk yang dipakai juga terus tambahan lagi pupuk itu perbedaannya kalau kita mupuknya di luar dengan yang ada di kita lanji ya kita lanji ini bekas lanjian ya kalau kita lanji dalam tanah pupuknya terdapat tersimpan di dalam tanah itu lebih bagus dibandingkan yang ada di luar penjelasannya gini ya waktu pohonnya ini kecil jadi panas terik masih bikin ini tanahnya kering ya jadi tanahnya kering kalau pupuknya di luar itu akan menguap jadi pupuknya bisa menguap ya terus kalau curah hujan tinggi kena hujan pupuknya akan larut terbawa air hingga ke merata kemana-mana berbeda dengan pupuknya ditanam di dalam tanah itu pupuknya akan tercampur dalam tanah di sekitar situ saja jadi pupuknya akan tahan lebih awet dikonsumsi oleh tanaman jagung jadi bedanya yang di luar dengan di dalam tanah itu perbedaannya lebih tahan dan kita tidak perlu sering-sering mengupuk dibandingkan yang ada di luar jadi pilihannya bisa kita gejruk pupuk kita masukkan diuruk ya terus yang kedua pupuknya bisa kita lempar di luar jadi seperti ini ya lepas itu kita cangkul diuruk seperti dangir terus ini sudah saya siapkan pupuknya ya jadi pupuknya itu campuran antara urea dan NPK jadi untuk pertumbuhan seperti ini saya menggunakan ureanya 2 NPK nya 1 malah lebih bagus lagi jika menggunakan ureanya 1 NPK nya 1 tapi kalau bagi saya terlalu mahal karena NPK yang saya pakai NPK yang bagus ini ya ada unsur mikronya terus pemupuannya itu tidak perlu banyak teman-teman jadi tiap lubang nanti saya ambilkan ini agak susah mengambilnya tiap lubang itu cuma segini tetapi tertanam di dalam tanah jadi cuma segini ya tiap mupuk itu sedikit ini teman-teman jadi cuma segini tetapi tertanam di dalam tanah sana tidak perlu banyak kalau tertanam di dalam tanah itu lebih awet lebih lama terkonsumsi di akar jagung ini adalah tanaman cabai sampai sini ini cabai itu saya cabuti semua terus saya ganti dengan saya apa itu luku dengan cakar baja lepas itu saya tanami jadi penanamannya ini jaraknya adalah jarak antar larik ini 90 terus disini adalah 45 ini sistem yang saya pakai adalah sistem jarwo nanti yang disini jadi kalenan jadi kalau ini adalah kalian nanti ditarik ke sini dan ke sana jadi ini nanti yang sebelah sini adalah gulutan sana gulutan mungkin pemumpukan kedua pupuknya akan saya taruh seperti ini ditaruh jadi dilempar ya ya ditaruh ditaruh lepas itu tanahnya ditarik ke sini terus ini tanpa sulam buktinya ini tanpa sulam di sebelah sini ini kelewatan ini teman-teman ini satu gulut kan isinya dua-dua ini baru satu ini belum ditanami ini lupa memang tanpa sulam tapi Alhamdulillah ini saya lihat pertumbuhannya bagus ini karena diolah-lahan pengolahan lahan kembali ini lomboknya dicabuti sebenarnya juga emang-emang sayang karena masih berbuah masih berbuah buahnya juga lumayan banyak tapi ini saya cabuti semuanya jadi sebenarnya masih masih banyak ini bukan karena harganya tidak apa itu tidak cocok atau gimana bukan mengamuk masalah itu karena memang lahannya diolah kembali terus ini jahe-jahe seperti ini saya pindahi lagi itu di luku menggunakan luku traktornya cakar baja ya luku takur istilahnya jadi ngolah tanahnya itu ngolah tanah di luku seperti ini satu kali untuk beberapa kali tanam itu cabenya sudah dicabuti semua setelah dibajak diluku ini langsung saya tanami tanpa dibentuk gulutan jadi ini saya nanti ini nanamnya jaraknya itu cuma segini tidak ada satu jengkal bibit yang saya isikan cuma satu satu seperti ini terus karena disini kemarin ini pernah ada hama uret yang saya pakai adalah urup nya ini organik dicampur dengan tanah basah dicampur dengan tanah basah seperti ini terus ini saya taburi sedikit di furadan saya beli furadan bukan di hasenon yang saya campurkan ini saya campurkan pada bagian untuk penutup jadi kalau sudah lubang seperti ini ini ditutupi tanah ya cuma sedikit gini saja jadi prosesnya hampir sama kalau di biji jagung ini sudah saya beri obat kalau jadi cambah obatnya akan meresap ke dalam biji jagung tersebut terus yang ini ini adalah tanah yang saya campur dengan organik kalau organik saja itu cepat kering kalau saya campur tanah itu agak lama ya tahan lembab untuk memudah pertumbuhan nah itu pula nanti yang akan dimakan oleh kecambah jagung hingga sampai satu jengkal kira-kira daun empat itu suplai makanannya dibantu oleh ini oleh pupuk organik tersebut jadi nguruknya sedikit-sedikit segini-segini saja itu sudah cukup membantu ini keringetan barat tapi bisa harapan penting langannya ini penanamannya tanpa digulut langsung saya tanami gitu saja ini setelah tanaman umur tiga minggu jadi tujuh hari yang lalu dipupuk selama tujuh hari Alhamdulillah waktu selepas dipupuk itu hujan jadi cepat terserap diserap oleh jagung oleh tanaman hasilnya seperti ini jadi pemupuan itu kuncinya kalau jagung itu kalau pengalaman saya mupuknya jangan telat jadi kita mupuk itu pertama pembuan pertama itu usahakan di usia dua minggu pas saya rasa itu saja teman-teman kalau ada yang ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar terima kasih sudah menonton akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh